Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Dengan sukses, cepat, mudah, dan tepat Wah, keren tuh! Jadi, idealnya kita berternak hamster Tujuannya adalah mencari keuntungan Ini dia, tips G2-nya Untuk berternak hamster sukses Dengan cepat, tepat, dan mudah Gimana caranya? Let's go! Siapa sih yang tidak ingin berternak hamster dengan sukses? Mungkin semuanya ingin berternak hamster Secara sukses Namun, disini perlu diketahui ya Ada beberapa hal yang perlu-perlu kalian pahami Ketika ingin berternak hamster Jadi, hal-hal wajib apa saja ya Yang harus kita ketahui dalam berternak hamster Pada dasarnya, dalam berternak hamster Kalian harus mengetahui jenis-jenis hamsternya terlebih dahulu Di Indonesia, ada lima jenis terpopuler Yang pertama, ada hamster sirian Ada hamster kembal Hamster winter white Hamster roberovski Dan hamster hybrid Jadi, lima jenis hamster ini adalah Jenis-jenis hamster yang sangat populer di Indonesia Nah, yang kedua Selain kalian mengetahui jenis-jenis hamsternya Kalian wajib mengetahui jenis kelaminnya Jadi, kalian wajib mengetahui Bagaimana cara membedakan Kelamin hamster jantan dan betina Oke Jadi, dua hal itu wajib kalian ketahui Jadi, dasar-dasarnya adalah dua hal itu Oke, kabar Selanjutnya, jika kalian termasuk orang yang berniat melakukan budidaya hamster Yuk, berikut ikuti langkah-langkah dalam pemeliharaan hamster Yang pertama, ada proses seleksi indukan Dalam proses budidaya hewan ternak apapun tetap dibutuhkan Perindukan yang bagus Begitu pula dengan budidaya hamster Kalian harus mencari induk yang baik Agar mendapatkan banyak hamster-hamster yang berkualitas tentunya Pada induk betina Usahakan untuk mencari indukan yang memiliki naksumakan yang baik Berumur sekitar 4 hingga 11 bulan Dan juga betina yang lincah ya Sedangkan untuk induk jantan Pilihlah hamster jantan yang memiliki ukuran bokong yang lebih besar dan berisi Ini biasanya menandakan tingkat kesuburan yang baik tentunya Jadi, itulah cara budidaya hamster yang harus diperhatikan untuk fase yang kedua Selanjutnya, persiapan kandang hamster Menyiapkan tempat dan kandang untuk pemeliharaan hamster Adalah hal yang harus dilakukan sebelum memulai beternak hamster Walaupun sebenarnya kita memakai perlengkapan atau barang bekas yang bisa dibuat kandang hamster Seperti aquarium bekas, box es krim, dan tentunya bak-bak yang tidak dipakai Jadi, kita bisa memodifikasi sendiri kandang hamster untuk beternak Seperti itu ya kabar ya Jadi, nggak usah ribet, nggak usah ruat Tinggal kita memakai barang-barang bekas dan kita memodifikasinya sendiri Itulah mengenai kandang hamster Jadi, kandang yang dipersiapkan untuk beternak hamster Selanjutnya, perhatikan pakan hamster Selain dari faktor kebersihan, pemilihan kandang, dan perindukan Tentunya kalian harus memberikan makanan para hamster Jadi, pemberian makanannya itu secara rutin Dan kesehatan hamster serta nutrisi yang diberikan kepada hamster Tetap terjaga dengan baik Pakan yang mengandung banyak protein maupun telur Adalah jenis pakan yang dianjurkan untuk melakukan proses budidaya hamster Karena pakan yang mengandung banyak protein Akan membangkitkan gairah pasangan hamster untuk melakukan perkawinan Makanan yang mengandung ragi juga akan bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan hamster Ragi akan membuat para hamster tidak stres dan kembali rileks Tingkat stres yang tinggi pada hamster tentunya akan berpengaruh dalam peternakan hamster kalian Ada banyak pakan hamster yang memiliki kandungan ragi di dalamnya Untuk roti khusus hamster atau snack khusus hamster Selanjutnya, musim kawin para hamster Karena hamster memiliki pola perkawinan yang sama dengan kebanyakan hewan lainnya Ini berarti kalian bisa mengawinkan seekor hamster jantan dengan beberapa hamster betina Wih keren tuh Walaupun demikian, sebaiknya kalian melakukan pemisahan kandang Untuk memisahkan beberapa betina agar tidak terjadi perebutan maupun perkelahian Kalian bisa memindahkan indukan jantan secara bergilir untuk mengawinkan dengan indukan betina Jadi, pindahkan ke indukan betina yang lain jika telah terjadi proses pembuahan atau kehamilan Wow, seperti itu ya Lah, ini dia Selanjutnya, yang terakhir Rawatan pasca kehamilan induk betina Induk hamster betina yang mengalami pembesaran perut dan terlihat lebih bulat Jika ia sedang hamil, hamster akan melahirkan anak mereka dengan jumlah anak berkisar dari 2 hingga 8 bayi hamster Bahkan bisa 11 loh Hmm, keren tuh Pisahkanlah induk jantan jika si induk betina telah hamil Jauhkan induk betina dari keramaian untuk berbagai binatang yang bisa mengganggu dan jangan sampai lalai ya Dan telat dalam penyediaan makanan agar gizi tetap tercukupi Jadi, itulah beberapa tips jitu dalam beternak hamster Jadi, dapat disimpulkan hal-hal yang perlu nih ya dalam beternak hamster Yang pertama, kalian harus mengetahui berbagai jenis hamster yang ingin kalian ternakan Yang kedua, kalian harus mengetahui jenis-jenis kelamin pada hamster Yang ketiga, pastikan kalian harus tahu usia hamster yang akan diternakan Kemudian yang keempat, pastikan kandang hamster apa yang kalian dapat gunakan untuk beternak hamster Selanjutnya, nih yang kelima ya Yang kelima, pastikan pakan dan minumnya itu sehat dan tentunya harus diberikan secara teratur ya kabars ya Dan yang keenam Yang keenam, jika kalian sudah memahami itu semua Pastikan kalian juga harus tahu hamster itu sedang hamil atau tidak Dan kalian harus tahu bagaimana perawatan hamster yang sedang hamil Jadi, seperti itulah penjelasan bagaimana tips jitu beternak hamster Silahkan mencoba, selamat mencoba Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini ya Semoga channel ini dapat berkembang pesat Dan dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi Dan tentunya bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Karena like, komen, dan subscribe kalian sangat penting untuk membangun channel ini Menjadi tayangan yang penting, positif, dan mengedukasi tentunya Jangan lupa ya, belanja online-nya di link deskripsi di bawah ini Jika kalian ingin berbelanja perlengkapan hamster ataupun hamsternya Silahkan klik aja di link deskripsi di bawah ini Thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video selanjutnya